hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di titan Jinan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana cara mengatasi atau melakukan banding tikuran komunitas ya disini di channel saya yaitu di bagian dashboardnya ada pelanggaran channel tikuran pedoman komunitas yang senang aktif yaitu tikuran pertama disini ada email yang baru masuk tadi yaitu pemberitahuan YouTube ngapus video saya disini bisa teman baca yaitu halo total Jinan tim kami telah meninjau konten anda dan sayangnya kami konten tersebut melanggar kebijakan terkait spam praktis penumpuan dan spam kami telah mampus konten berikut dari YouTube oke yang mana judul dari konten saya tadi atau video saya tadi yaitu perbedaan laptop biasa dengan laptop gaming kontrol Jinan oke nah sini ada juga dibawahnya kami tahu keputusan ini mungkin mengecewakan oke ya bela bela ya kesan ini hanya peringatan karena hal ini baru terjadi satu kali tetapi jika terjadi lagi channel anda akan menerima teguran dan tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload memposting dan melakukan live streaming selama satu minggu oke disini saya akan melakukan banding ya karena saya merasa video saya tidak ada masalahnya oke mudah-mudahan bandingnya diterima ya kita doakan saja kita kembali lagi di bagian dashboard channel kita yaitu yaitu channel utama ya oke di bagian sampingnya yaitu di bagian notifikasi penting kita bisa klik tinjau konten disini ataupun di bagian konten klik bagian konten bebas di bagian konten di bagian konten ini ada cari video yang terkena perdoman komunitas tadi ya disini saya klik di bagian pembatas tadi searahkan lalu disini saya klik banding video saya sudah dihapuskan maka otomatis dia akan membuka tab baru atau dashboard barunya untuk mengajukan banding oke disini ada juga pemberitahuan ya sebelum mengajukan banding tingjau konten anda untuk memastikan bahwa konten tersebut mematuhi perdoman komunitas kami terutama bagian yang ditunjuk di bawah berikan informasi pendukung di kotak tersebut ya spam praktik penempuan dan scam telah melakukan penjauhan kami memutuskan bahwa video anda melanggar perdoman kami dan kami telah mengapus dari YouTube oke nah disini ada yang namanya yaitu kolom untuk mengisi ya disini bisa kita isikan atau kita jelaskan alasan pengajuan banding kita ya itu sekitar 800 kata bisa kita masukkan nah disini ada video saya tadi ya ini video ini hanya bisa dilihat oleh anda dan akan dihapus seluruhnya dalam waktu 2 hari disini batas kita atau menyelamatkan video kita ini kita cuma punya waktu 7 hari ya apabila dalam 7 hari tersebut kita tidak melakukan banding maka otomatis video kita itu dihapus secara permanen ya dan masih ada yang namanya peringatan satu gitu kan sayang video sudah dihapus tetapi peringatannya masih masih ada selamanya semoga banding ini diterima ya untuk kata-kata banding disini saya sudah sediakan disini teman-teman bisa lihat oke ini sudah saya sediakan kata-katanya yaitu yaitu yang pertama saya ketik halo YouTube terima kasih atas tegurannya ini saya menyapa pihak YouTube ya terus disini alasan saya saya jelaskan juga dengan ini saya bermaksud mengajukan banding atas teguran video saya ya oke dalam video ini saya membuat dan sharing perbedaan laptop biasa dengan laptop gaming dengan adanya video ini semoga bisa membantu dan memudah para user saat memilih dan menentukan laptop yang sesuai dengan kebutuhan ini alasan saya ya selanjutnya saya buat penutupan yaitu mohon pertimbangannya dan tolong di cek kembali isi video saya terima kasih saya sarankan buat isi bandingnya itu yang mengenai isi video kita ya menggunakan kata-kata yang sopan ya oke semoga pihak YouTube nya merespon ya secepatnya oke disini silahkan kita teman-teman copy atau ketik ulang disini saya copy kan saja oke lalu saya pastikan di bagian kolom untuk mengisi penjelasan banding saya saya tempelkan oke ini sudah selesai semua oke selanjutnya silahkan kita klik di bagian namanya kirim kita kirim silahkan kita klik kirim oke kita tunggu prosesnya oke teguran komunitas oke pengunjuan banding sudah berhasil dikirim ya teguran komunitas nah peringatan jika melakukan teguran lagi akan bela 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 ya oke kita akan mendapat sanksi yang lebih perat ya ya itu tidak bisa melakukan live streaming selama satu minggu ya itulah kebijakannya tadi gitu spam praktis spam dan sebagainya ya oke dan banding sudah berhasil kita kirim oke sangat jadi nah kita tinggal menunggu balasan dari pihak Google nya atau pihak YouTube nya ya oke oke kita tunggu balasannya semoga balasannya secepatnya ya yang mana video saya ini terkena peringatan pada tanggal 30 Juni 2021 dan saya melakukan banding tepat hari itu juga yaitu tinggal 30 juga ya oke semoga balasannya secepatnya ya oke kita tunggu part selanjutnya atau video balasannya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi bersama saya di tutorial jinan dan melanjut video sebelumnya yaitu banding pedoman komunitas ya yang mana saya banding malam dan sudah dibalas oleh pihak YouTube nya tepat jam 11 tadi pagi ya oke tepat jam 11 tadi pagi jadi respon YouTube itu sekitar 12 jam lebih ya gitu ya oke yang mana disini ada email balasannya oke kami telah mengambil keputusan atas banding anda ya oke disini teman-teman bisa baca balasannya dari pihak YouTube yaitu hello tutorial jinan kami telah meninjau banding anda untuk konten berikut yang berjudul perbedaan laptop biasa dengan laptop gaming tutorial jinan oke setelah meninjau nanya kembali kami menginformasi bahwa konten anda tidak menanggar kebijakan pedoman komunitas kami oke masih lagi saya sampaikan apabila teman-teman merasa video videonya tidak ada bermasalah silahkan ajukan banding ya dan juga terima kasih atas kesabaran anda selama kami meninjau banding ini tujuan kami tujuan kami adalah memastikan bahwa konten tidak melanggar pedoman komunitas sehingga YouTube dapat menjadi platform yang aman bagi semua pengguna namun terkadang kami membuat kesalahan saat mencoba melakukannya dengan benar kami mohon maaf atas ketidakjamanan yang ditimbulkan dan terima kasih kami telah memberitahu kami oke disini bisa juga dibaca dampak terhadap channel kita kami telah mengaktifkan kembali konten anda oke disini dikatakannya telah diaktifkan kembali konten saya yang mana sebelumnya konten saya sudah dihapus ya teman-teman bisa back ke belakang video saya yang mana video ini awalnya terhapus ya disini sudah bisa jika anda mengajukan banding atas suatu peringatan anda tetap akan mendapatkan peringatan bukan teguran ya jika melakukan pelanggaran kembali di masa mendatang jika anda mengajukan banding atas suatu teguran kami telah menghapus teguran tersebut dari channel anda oke selanjutnya channel saya sudah aman dan sudah dicabut ke guran komunitasnya ya di bagian dashboard ini semalam teman-teman bisa lihat ya disini ada peringatan komunitas yaitu aktif 1 ya atau warning 1 disini ada notifikasinya juga oke yang mana teman-teman bisa baca ini notifikasi yang semalam yaitu penghapusan konten karena menelanggar pedoman komunitas ya oke ini dia yang semalam yaitu kontennya yaitu yang berjudul konten anda perbedaan laptop biasa dengan laptop gaming ya total jinan dihapus karena melanggar pedoman komunitas oke oke disini juga dibacakan yang berikut hasil tegurannya oke terjadi pada tanggal 31 ya tepat jenis 19 dan saya langsung melakukan banding dan alhamdulillah banding saya dikabulkan ya oke disini teman-teman bisa lihat bacaan banding dikabulkan banding dikabulkan ya terima kasih atas pengajuan banding anda kami memutuskan bahwa konten perbedaan laptop biasa dan laptop gaming total jinan oke 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 tidak bermasalah ya oke disini bisa kita lihat kontennya ya semalam oke ini kontennya alhamdulillah sudah normal kembali ya tidak ada pembatasan ataupun peringatan disini teman-teman bisa buka histori teguran oke tidak ada lagi anda tidak memiliki teguran komunitas oke kita geser ke belakang kita tinjau konten disini kita cek oke ajukan banding tidak ada banding disetujui kembali ke teguran oke tidak ada ya oke dan alhamdulillah hari ya aha banding saya diterima ini saya melakukan banding sudah ketiga kalinya ya alhamdulillah semua banding saya diterima oleh pihak youtube alhamdulillah ya setelah lagi saya sampaikan sebelum melakukan banding pastikan isi konten kita kita tidak mengandung sara kekerasan etnis mau menyinggung sesuatu ya pelugar terbuka dan sebagainya ya oke supaya saat melakukan banding channel kita aman ya jangan sebaliknya ketika kita melakukan banding ternyata konten kita itu mengandung sara ya jadi akan mendapatkan channel itu sendiri ya oke apabila video saya ini bermanfaat jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara di subscribe like komen dan share sebagainya oke apabila teman-teman juga punya solusi atau yang pernah mengalami jangan lupa sharing ya dengan cara di komen supaya teman-teman juga dapat informasi tambahan ya saya kini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih